Intro Hai Elmer lovers, jumpa kembali dengan saya Seth Denny dari PT. Federal Food Internusa atau yang kita kenal dengan Chocolate Elmer dengan tagline-nya Empowering Solution for Chocolate Nah, hari ini kita akan membuat satu cake yang mungkin dibilang legend ya namanya Dalmore Cake Nah, ini cake dulu sempat viral juga dan ini enak banget karena ini kombinasi dari dua bentuk cake yang digabung jadi satu Nah, nanti kita akan membuat base Chocolate Spons-nya kemudian kita akan bikin Swiss Roll Nah, ini kedua cake ini kita akan gabung Nah, pasti unik ya Oke, ikutin sampai selesai Oke, Elmer lovers untuk membuat Chocolate Spons-nya kita membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut bahan A-nya 150 gram Butter Blend Westland bahan B 250 gram gula pasir kemudian 6 butir telur utuh dan 3 butir kuning telur kita gabung ya di satu tempat ya kemudian 20 gram SP Maxi 6-8 di bahan C 100 gram tepung protein sedang 30 gram susu bubuk 20 gram maizena dan 50 gram Elmer African Red 20-24% Elmer lovers Nah, ini tadi kan judulnya Dalmore Cake Nah, Dalmore ini kan dari minuman ya sejenis alkohol seperti itu jadi kita hanya pakai namanya saja tapi kita skip untuk pemakaian Dalmore-nya atau alkoholnya karena banyak Elmer lovers yang mungkin tidak bisa mengkonsumsi alkohol seperti itu jadi kita pakai namanya saja untuk membuat cake ini atau misalkan ada Elmer lovers juga tidak mengkonsumsi alkohol bisa pakai simple syrup saja nggak apa-apa diganti ya Oke, pertama-tama kita akan cairkan dulu butter-nya bisa dengan cara dicairkan, dipanaskan di kompor atau menggunakan microwave oke, dicairkan jangan sampai dia benar-benar bening itu tipsnya ya untuk mencairkan butter atau margarin supaya nanti hasil di adonannya itu bagus dan tidak menyebabkan spons yang kita buat kering oke kemudian bahan B-nya kita akan mix ya kita mixer sampai dia mengembang telur gula pasir SP Maxi 6-8 nah ini fungsinya agar nanti adonannya lebih stabil ya dan juga membantu proses aerasi yang mana itu nanti bisa membuat adonan kita mengembang dengan sempurna lalu fungsi lain dari SP Maxi 6-8 ini bisa menambah moisturizer atau kelembapan kelembutan di bolu yang kita buat jadi bisa bertahan sampai 4 hari artinya ini mempengaruhi umur simpan dan nanti juga pas dimakan tidak seret ya di tenggorokan nah ya emel lovers ini adonannya sudah kental berjejak ya tuh oke baru kemudian kita masukkan bahan-bahan kering bahan-bahan kering tadi adalah bahan-bahan C tepung tepung kita masukkan lalu susu bubuk maizena kemudian elmer african red 20-24% nah ini kandungan fatnya 20-24% ya nah ini kalau kita pakai ini di sponsnya pasti nanti dia akan lebih moist terus rasa coklatnya juga kuat sekali pasti akan enak banget lah ya bulu coklatnya lalu ini kita mixer aja nanti kalau misalnya yang gak berani pakai mixer boleh pakai spatula manual ya kita aduk dulu biar bahan keringnya ini tidak terbang-terbangan lalu kita mix dengan kecepatan rendah kita mixer sampai dia tercampur rata nah ini sudah ya tercampur rata pastikan tepungnya jangan sampai ada yang mengendap atau menggumpal ya biar nanti hasil akhirnya lebih bagus kemudian kita masukkan butter atau margarin untuk yang terakhir ya kemudian kita mixing lagi dengan speed rendah saja sampai dia tercampur rata sampai adonannya tercampur rata ya oke cukup adonannya seperti ini ya Elmo Lovers jadi selalu pastikan tepung tadi pas kita masuk ke adonan itu dia benar-benar tercampur rata kemudian pas kita masukkan butter atau margarin kita juga harus pastikan dia tercampur rata agar nanti tidak bantet ya atau ada gumpalan-gumpalan yang terdapat di adonannya ya setelah kita menggunakan mixer kita bisa backup dengan menggunakan spatula ya Elmo Lovers terus kita coba mixing lipat modelnya di folding ya dari bawah ke atas karena terkadang masih ada yang tidak terjangkau oleh mixer ya yang kita pakai jadi kita bantu dengan spatula kita aduk manual perlahan oke ini sudah cukup ini sudah oke adonannya flowingnya juga oke sekarang kita tuang ke dalam loyang ya loyang yang saya pakai saat ini adalah 22 cm loyang bulat nanti kita akan menjadikan base ataupun atas di bagian kek dalmor ini oke kita hentak sedikit ya untuk membuang lembung udara yang terangkap di dalam adonan lebih besar nah jadi lepas keluar ya oke kemudian ini kita akan panggang dengan suhu oven 180 derajat kurang lebih 30 menit ya bisa juga nanti disesuaikan dengan oven Elmelovers di rumah bisa 30 bisa sampai 40 menit ya oke kita panggang oke Elmelovers kita sekarang membuat Swiss roll ya nah untuk membuat Swiss rollnya kita membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut bahan A 7 butir putih telur 175 gram gula pasir bahan B 7 butir kuning telur bahan C 80 gram tepung protein sedang 25 gram maizena dan 25 gram susu bubuk bahan D 120 gram butter blend wasteland pertama-tama kita cairkan dulu butter blend wastelandnya metodenya sama seperti yang tadi jangan sampai dia bening ya asal meleleh saja baru kita mix oke kita kerjakan lagi adalah bahan A yaitu ada 7 butir putih telur yang sudah saya pisahkan ini kita mix sampai kental berjejak juga sampai soft peak ya oke nah kita masukkan gulanya bertahap oke nah ini sudah mengembang nah teksturnya seperti ini oke ya bagus kemudian baru kita masukkan kuning telurnya satu per satu ambil terus kita aduk ya oke sekarang kita masukkan bahan-bahan keringnya udah tepuk kemudian susu bubuk maizena diayak diayak kita aduk rata sampai tercampur rata baru nanti kemudian kita akan masukkan bahan terakhir yaitu butter yang sudah kita cairkan atau margarin sudah kita masukkan bahan terakhir yaitu butterblend wasteland oke kita boleh sambil mixing oke cukup kita akan aduk selanjutnya menggunakan spatula dengan cara manual kita aduk kita aduk dari permukaan hingga ke dasarnya sambil diputer seperti ini agar butter cair tadi tidak ada yang mengendap di bagian bawah adonan karena itu nanti bisa menyebabkan ada adonan yang bagian bawahnya itu seperti karet atau bisa dibilang bantet nah ini sudah ya adonannya nanti teksturnya seperti ini baru kemudian kita tuang ke dalam loyang 30x40 yang sudah kita alasi dengan baking paper elmo lover swiss roll biasanya identik dengan teksturnya halus ini kan banyak gelembung-gelembung yang masih terperangkap kita bisa bantu dengan memecah gelembung-gelembung dalam adonan dengan bantuan dari tusuk sate atau sesuatu yang tajam kemudian kita hentak saja kita hentak karena masih ada gelembung ada gelembung-gelembung yang ada di dalam bisa keluar oke nah untuk selanjutnya kita membuat cappuccino cream nah kita butuh cappuccino cream untuk membuat dalmor cake ini tapi saya mau memberitahu sesuatu yang simple sekali jadi hanya membutuhkan produk elmer seperti ini deep glass cappuccino nah ya kita menggunakan elmer deep glass cappuccino dengan komposisi saya menggunakan whipping cream cair nanti kita akan mixing sampai dia soft peak lalu kita tambahkan elmer deep glass cappuccino saya menggunakan 150 gram dan 300 gram whipping cream cair oke kita akan mixing oke nah kita sudah dapatkan creamnya melembang soft peak seperti ini kemudian kita tambahkan elmer di blast cappuccino oke nah ini adonannya sudah jadi untuk cream cappuccino oke elmer lovers nah ini sudah mateng untuk yang swiss rollnya seperti ini kita diamkan sampai dia turun suhunya hingga dingin oke nah sekarang swiss rollnya kita akan potong-potong ya elmer lovers dengan ukuran 7 cm ya 7 cm untuk lebarnya ya untuk panjangnya ikutin ukuran loyang saja jadi ini kita potong per 7 cm oke nah untuk sponge coklatnya sudah mateng juga nah seperti ini ya ini kita diamkan sampai dia dingin kemudian untuk sponge coklatnya kita slice menjadi 2 lembar nanti 1 untuk bagian bawah dan 1 untuk bagian yang atasnya untuk melapisinya kita menggunakan produk elmer elmer crunchy chocomaltin seperti ini ya elmer lovers ini kemasan 1 kg kita bisa tuang ke permukaan sponge yang bagian bawah lalu kita ratakan seperti ini ini rasanya enak banget jadi pas nanti dimakan itu ada crunch nya ada sensasi crunch nya pas di konsumsi ya elmer lovers oke kemudian nah kita ngambil bagian swiss roll yang pertama tadi kita sudah potong potong ini ukurannya 7 cm lalu kita berikan elmer spread crunchy chocomaltin per layer nya lalu kita poles nah seperti ini ini semua nanti kita akan poles lalu kita membutuhkan satu persatu untuk digabung jadi ini harus diperhatikan ya elmer lovers karena nanti bagian ini yang cukup menjadi bagian pertanyaan untuk yang belum tahu tentang resep cake dalmor ini kemudian ini kita gulung jadi dia sambung menyambung kayak berkesinambungan gitu ya jadi nanti pas kita mendapatkan tekstur atau garis bolunya itu jadi vertikal kita gulung untuk yang awalnya sudah kita gulung seperti ini terus kita lakukan dari ujung lalu kita gulung lagi ini tetap kita pegang agar sambungannya tidak sampai longgar terus jadinya seperti ini lemon lovers oke ya nah ini kita rapatkan kita letakkan di spons yang tadi kita sudah siapkan di bagian bawahnya oke kemudian bagian atas kita berikan spread crunchy yang cokomatin lagi lalu ratakan lalu kemudian untuk spons yang kedua tadi kita akan letakkan di bagian atas nah seperti ini ya kita pakai krim yang tadi kita sudah buat krim cappuccino kita gunakan untuk meng-cover keseluruhan cake-nya nanti di bagian atasnya kita akan bagi beberapa bagian menjadi delapan kurang lebih untuk menempatkan topping oke nah kita sekarang masuk tuang toppingnya kita bisa boleh pakai bantuan kertas seperti ini kita susun persegi tiga kemudian kita isi menggunakan meses elmer tropical yang kosong ini elmer lovers kita menggunakan elmer coklat mini pearl brown amber warnanya dia kayak batu-batu warna amber angkat kertasnya satu persatu nah oke elmer lovers nah kita sudah menyelesaikan cake dalmor ini nah dari awal sampai terakhir gampang kan membuatnya nah kita letakkan dulu oke elmer lovers terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk like subscribe dan di share ke teman-temannya agar semua kita bisa mendapatkan notifikasi menjadi orang yang pertama dari youtube official elmer dan jangan lupa pakai produk-produk elmer elmer inspiring innovation like share Terima kasih.